Puluhan kiosk pedagang kaki lima di bawah flyover jembatan pasar pagi ASMK, Rua Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat terbakar Jumat Siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat para pedagang panik. Asap tebal muncul di bawah jembatan layang pasar pagi ASMK. Sejumlah pedagang berusaha mengevakuasi barang-barang dagangannya agar tidak dilahap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang membakar puluhan kiosk souvenir. Meski sudah mengerakkan 13 unit mobil pemadam, petugas kesulitan menjangkau titik api lantaran banyaknya bahan mudah terbakar. Petugas menduga api berasal dari kursi rating listrik di salah satu kiosk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Perugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Cuaca ekstrim, hujan deras, dan angin kencang berdampak bencana. Di Magetan, Jawa Timur, sebuah pesta pernikahan berubah menjadi kepanikan setelah angin kencang menerjang tenda pernikahan. Di kecamatan Paranglewe, Goa, Sulawesi Selatan, tujuh orang tewas akibat tertimbun tanah longsor. Sementara di Palangkar Raya, Kalimantan Tengah, sejumlah wilayah terendam banjir. Kamera warga merekam kepanikan tamu pesta pernikahan saat angin kencang menerjang desa Bang Seri, kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, kami sore. Angin kencang merobohkan sejumlah peralatan pesta. Para tamu pun mengelamatkan diri ke tempat aman. Bangku hajat yang juga pemilik rumah menuturkan. Angin kencang berlangsung 10 menit dan sempat menghentikan acara pesta. Acara pernikahan dilanjutkan usai hujan dan angin kencang reda. Di kebupaten Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya di kecamatan Parangloe, hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya bencana longsor. Kamis 17 November, tim Sargabungan yang melakukan pencarian korban tertimbun menemukan empat korban dalam keadaan meninggal. Sejauh ini sudah ada tujuh orang dilaporkan tewas tertimbun dan proses pencarian korban masih terus dilakukan. Intensitas hujan yang tinggi juga menimbulkan bencana banjir di sejumlah wilayah di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kamis sore, tim Sargabungan mengevakuasi sejumlah warga, terutama lansia, dari rumah mereka yang terendam banjir di kompleks Mendawai, Kelurahan Palangka. Selain lansia, ratusan orang santri pesantren di lokasi yang sama juga dievakuasi oleh petugas gabungan. Berdasarkan data laporan harian BPBD kota Palangka Raya pertanggal 17 November pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dari 17 Kelurahan kebanjiran, 10 Kelurahan yang baru terdata petugas dengan jumlah 2.388 kepala keluarga atau 8.544 jiwa terdampak banjir. Sedangkan rumah penduduk yang terendam sebanyak 1.733 rumah. Tim Liputan, CNN Indonesia Diduga habitatnya terganggu karena hujan sejumlah ular masuk permukiman warga. Di pare-pare, Sulawesi Selatan, seorang pemilik mobil panik saat menemukan ular piton berukuran besar di balik kap mesin. Sementara di Jakarta, anak ular kobra ditemukan di balik karpet kamar rumah di Ciracas. Selain itu, ular sanca ditemukan di pintu air kali Ancol, Pademangan. Tim Rescue Animal dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan melakukan upaya evakuasi terhadap seekor ular piton berukuran besar yang bersembunyi di bagian mesin mobil minibus Jumat pagi. Keberadaan ular sepanjang kurang lebih 4 meter ini baru diketahui saat kap mesin mobil dibuka di bengkel untuk penggantian oli mesin. Kaget melihat ada ular, Romi, pemilik mobil, langsung mengendarai mobilnya ke Dinas Damkar. Sekitar setengah jam, ular akhirnya berhasil dievakuasi dari bagian bawah mobil. Di Jakarta, seorang pemilik rumah di Ciracas, Jakarta Timur panik setelah menemukan anak ular kobra di salah satu kamar rumah Kamis 17 November. Saat itu penghuni rumah tengah melakukan zoom meeting dan terkejut melihat anak ular kobra menyelinap di bawah kasur. Petugas Damkar yang mendapat laporan penghuni rumah langsung mengevakuasi anak ular kobra. Diduga ular kobra berasal dari kebun yang berada di sekitar rumah. Masih di Jakarta, seekor ular sanca atau piton ditemukan di kawasan pintu air Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis pagi. Petugas PPSU polisi dibantu warga langsung mengevakuasi ular yang diperkirakan sepanjang 4 meter. Ular akhirnya berhasil dievakuasi ke daratan setelah warga menggunakan kayu dan tali. Usai dievakuasi, ular dibawa ke pos polisi bintang Ancol dan selanjutnya akan diserahkan ke Taman Margasatua Ragunan. Tim Liputan, CNN Indonesia